Ya yang pertama pakai gula pasir, terus margarin, pakai air, ini air mateng ya Ya tumpah Oke, gak apa-apa Kemudian pakai susu cair Aku disini pakai susu ultra putih Terus roti deh, ini yang paling utamanya Rotinya, tawarnya bisa apa aja, sesuai selera Kalau disini aku pakai yang bulat gini, merknya Sharon Terus aku pakai botumbar deh Potong-potong, sesuai selera, kotak-kotak, segitiga, prisma, atau apapun, bebas Kalau disini aku kecil gini, ya tidak beraturan, gak apa-apa Sesuai selera aja Aku iya, guntingnya harus udah dicuci dulu ya, bersih Lalu siapin teponnya, nyalain topi deh Ya, itu kan udah siap Terus tuangin si roti-roti ini, ke dalam teplom Mau diaduk ke respetul boleh, mau diangkat-angkat juga boleh Tapi, bagus, mau diangkat gitu sih, jadi biar gak tutung juga bawahnya Ambil tutung, udah besong Terus aja, nah terus aja aduk kayak gitu Sampai dianya warna coklat, kecoklatan ya Terus sampai si rotinya pas dipegang keras kayak crackers gitu Oh, ini enak banget ya biar jadinya Nah, terus masukin di gula pasirnya, tiga senok aja Atau sesuai selera, kalau mau lebih manis boleh tambah lagi Terus tuangin airnya Nah, disini jangan diaduk ya Tunggu aja sampai si gula pasirnya jadi karamel gitu Sampai coklatan Jangan diaduk Tunggu aja Nah, kalau udah warnanya kecoklatan Sampai si karamelnya udah agak wangi gitu Tinggal dimasukin margarinnya Margarinnya cukup satu senok aja Tapi kalau misalnya gulanya lebih banyak Margarinnya ditambahin lagi ya Sesuai ini aja takarannya Terus masukin juga susu cairnya ya Tumpah lagi Oke Gak apa-apa Terus aduk-aduk lagi deh Ya, terus diaduk Sampai si margarin dan susunya merata Dengan karamelnya Sampai wanginya enak gitu Lalu masukin deh si roti yang tadi Apinya boleh dimatiin Boleh tetap nyala Tapi aku mending boleh dimatiin si apinya Biar si karamelnya gak makin Jadi keras gitu Rasturnya Terus simpan deh di Keritas roti Sampai dia mengering Baru sajiin deh Ya Tara Jadi deh Siap dinikmatin Selamat mencoba Sampai jumpa 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 Terima kasih.